Intro Assalamualaikum Wr. Wb Apa kabar? Kembali bertempat dengan saya Hirsi Beno Arief dari Forum News Network penyilih gabungan di Skrimsus Pol Bermitrojaya dan di Skrimsus Bareskrim Skrimsus ini maksudnya Direkturat Kriminal Khusus ya Bareskrim Polri akhirnya menetapkan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi KPK Komjen Pol Purnawirawan Firli Bahuri sebagai tersangka. Ini lihat sebagai tersangka dalam dugaan pemerasan terhadap mantan Menteri Pertanian Sahrul Yassin Berdasarkan fakta-fakta penyidikan maka pada hari Rabu 22 November 2023 sekira pukul 19 waktu Indonesia bagian Barat di ruang gelar perkara Skrimsus Pol Bermitrojaya dilaksanakan gelar perkara dengan hasil ditemukannya bukti yang cukup untuk menetapkan saudara FB selaku ketua KPKRI sebagai tersangka. Itu penjelasan atau konfeksi pers dari Komisaris Besar Adi Safri Siman Juntak dalam kompres IPS di Polda Menteri Jaya hari Rabu malam. Kendati sudah menduga kita bisa menduga lah bahwa Firli ini akan menjadi tersangka namun tetap saja pengumuman yang disampaikan oleh Komisaris Besar Adi Safri Siman Juntak ini Direktur Reserse Kriminal Khususus Polda Menteri Jaya ini tetap mengejutkan sebab bagaimanapun juga dengan posisinya sebagai ketua KPK posisi Firli Bahuri itu sangat politis. Jadi kalau kemudian dia ditetapkan sebagai tersangka ini pasti ada kalkulasi-kalkulasi politis yang juga harus kita hitung. Sejak undang-undang KPK diubah dan statusnya dari lembaga independen ini semula ini kan betul-betul lembaga independen yang bebas dari pengaruh kekuasaan manapun kemudian menjadi lembaga independen yang di bawah rumpun eksekutif yang ini berarti KPK itu sekarang secara resmi berada di bawah Presiden. Bahkan dalam perpresnya itu diatur pada organisasi dan tata kerjanya itu pimpinan dan organ pelaksana KPK itu di pasal 1 tertulis pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi merupakan pejabat negara setingkat menteri yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden Republik Indonesia. Dalam hal ini Presiden Republik Indonesia sebagai kepala negara. Dengan posisi yang ambigu itu tidak terlalu mengejutkan bila kerja-kerja KPK sebagai lembaga pemberantasan korupsi itu yang menjadi alat kekuasaan untuk menekan mereka yang anti-pemerintah atau berlawanan dengan pemerintah atau sebelumnya bersekutu dengan pemerintah dan kemudian menjadi lawan pemerintah itu sebaliknya mereka juga melindungi kekuasaan dan juga tentu saja koalisi-koalisi pendukung pemerintah kendali mereka misalnya terlibat dalam kasus korupsi. Jangan kaget ya kalau kemudian banyak sekali lawan-lawan politik yang kemudian jadi ditersangkakan sementara mereka yang menjadi sekutu dari pemerintah itu ya kendali cukup buku yang kuat begitu yang tidak berlanjut kasusnya di KPK. Peran-peran KPK menjadi alat kekuasaan itu semakin menonjol ketika Firly Bahuri ditunjuk menjadi ketua KPK. Yang paling kentara sekali itu ketika Firly dan beberapa pimpinan KPK antara lain Alexander Marwata ngotot mentersangkakan mantan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dalam kasus dugaan korupsi di gelaran Formula E. Kasus ini memang terkesan dicari-cari ya karena BPK sendiri sudah menyatakan tidak ada korupsinya tapi tetap saja dicari-cari dan kemudian apa ini ya kita sulit untuk tidak mengkaitkan bahwa si Kapirli dan pimpinan KPK yang lainnya itu ada kaitannya dengan agenda politik dari Presiden Jokowi yang dengan berbagai cara menghalangi-halangi pencapresan Anies Baswedan. Kalau dia jadi tersangka dari KPK kan otomatis dia tidak bisa doang maju menjadi calon presiden. Nah sekarang ini dengan Gibran Raka Buming Putra Presiden Jokowi yang maju sebagai calon wakil presiden menjadi calon wakil presiden dari Prabowo Subianto kita jadi paham ya mengapa Presiden Jokowi ngotot menghalangi Anies Baswedan. Ini supaya dia tidak menjadi batu sandungan begitu bagi siapapun juga calon presiden atau calon wakil presiden yang dipersiapkan oleh Presiden Jokowi. Kasus penyidikan Formula E ini kemudian kan membuat keguncangan di tubuh KPK. Jadi guru hara lah terjadi di KPK karena sejumlah penyidik di KPK itu menolak mentersangkakan Anies. Bahkan beberapa di antaranya itu yang kemudian mengundurkan diri meminta kembali ke instansi asalnya ada kejaksaan ke Mabes Polri tapi ada juga yang kemudian secara paksa dikembalikan oleh Firly ke Mabes Polri yang paling menonjol dua orang ya ini deputi penindakan Inspektor General Polisi Karyoto dan juga kemudian Direktur Penyelidikan yang bernama Brigjen Pol Indar Priantoro. Ironisnya ini kemudian Karyoto oleh Kapolri Generalist Jokowi Prabowo justru dipromosikan menjadi Kapolda Metro Jaya. Sebuah posisi dan jabatan yang ini menjadikan Firly sebagai tersangka. Sebagai pimpinan KPK Firly ini tercatat sebagai ketua KPK yang paling banyak melakukan pelanggaran etik namun dia selalu lolos. Sangat terlihat bahwa selama ini Firly ini memang dilindungi kekuatan besar dari politik karena misi-misi atau tugas-tugas politik yang diimbangnya itu. Pelanggaran etik itu bahkan sudah dilakukan oleh Firly ketika dia masih menjadi debuti penindakan KPK pada tahun 2018 sampai tahun 2019. Saat itu Firly dilaporkan melakukan pelanggaran etik berat karena bertemu dengan orang yang tengah diseridiki oleh KPK. Firly diketahui dua kali bertemu dengan Gubernur Nusa Negara Barat pada waktu itu ya Zainul Mahdi yang tengah diseridiki dalam dugaan korupsi divestasi ditambang emas Nyumon Sumbawa Nusa Negara Barat. Status Zainul Mahdi waktu itu seingat saya dia jadi saksi. Dan setelah difleksa oleh Komisi Pemberantasan Korupsi waktu itu menyatakan bahwa mantan Deputi Penindakan KPK Irjen Firly Bahuri itu melakukan pelanggaran etik berat. Ini kenapa disebut mantan karena kemudian dia akan ditarik ke Mabes Polri ya. Penasihat KPK Muhammad Sani Anafari mengatakan Firly melakukan pelanggaran hukum berat berdasarkan kesimpulan Musawarah Dewan Pertimbangan Pegawai KPK. Musawarah itu perlu kami sampaikan hasilnya adalah kami dengan suara bulat menyempakati dipenuhi cukup bukti ada pelanggaran berat. Itu kata Sani dalam konversi PES di Gedung Merah Putih KPK hari Rabu tanggal 19 September 2019. Namun sebelum sangsi itu dijatuhkan Firly sudah keburu ditarik ke Mabes Polri dan kemudian dia malah dipromosikan menjadi Kapolda di Kampung Halamannya Sumatera Selatan. Dari posisinya sebagai Kapolda Sumatera Selatan inilah kemudian Firly mengikuti seleksi sebagai pimpinan KPK. Firly kemudian terpilih secara bulat sebagai Ketua KPK periode 2019-2023 dalam pemilihan yang dilakukan oleh Komisi 3 pada tanggal 13 September 2019. Dia dipilih oleh seluruh anggota Komisi 3 yang mengikuti voting. Berdasarkan diskusi Musawarah dari seluruh perwakilan fraksi yang hadir menyepakati untuk menjabat Ketua KPK pada masa bakti 2019 2023 sebagai Ketua adalah Saudara Firly Bahuri. Pada waktu itu terangkan disampaikan oleh Ketua Komisi 3 Aziz Sam Sudin. Dia yang memimpin voting dalam rapat pleno pemilihan Ketua KPK periode 2019-2023 di Parlamen Sanayan Jakarta. Ironisnya nanti Aziz Sam Sudin ini juga kemudian menjadi tersangka dari KPK. Sempilihnya Firly sebagai Ketua KPK menimbulkan banyak kecurigaan dari berbagai pihak karena pada waktu itu muncul kabar adanya operasi senyap ini. Katanya koper-koper dikirim ke Komisi 3. Ada tunian semacam itu. Apalagi saat itu seluruh anggota Komisi 3 yang berjumlah 56 orang semuanya memilih Firly Bahuri. Tetapi telinga semacam itu kemudian dibantah oleh anggota Komisi 3 dan juga pimpinan Komisi 3. Mereka membantah ada operasi senyap. Betul memang Firly dipilih oleh semua anggota Komisi 3 tapi tidak ada kaitannya dengan operasi senyap. Katanya pada waktu itu seperti itu bantahannya. Setelah terpilih menjadi Ketua KPK inilah Firly itu di Mabes Polri dia mendapat promosi jabatan. Kapolri saat itu Jenderal Idam Aziz menunjuknya sebagai Kepala Badan Pemeliharaan Keamanan Kabah Harkam. Dengan posisinya ini pangkatnya juga naik satu tingkat menjadi Komisaris Jenderal Polisi. Jadi dia Jenderal Polisi Bintang 3. Promosi jabatan itu tampaknya hanya sekedar dasar untuk menaikkan pangkatnya karena praktis dia tidak menempati jabatannya sebagai Kabah Harkam. Memang kalau di Polri dan TNI itu ada istilahnya begini pangkat itu mengikuti jabatan. Jadi tidak bisa orang naik pangkat tanpa ada jabatan karena itu dicarikan jabatannya tadi sebagai Kabah Harkam walaupun hanya berapa hari lihat saja dia jadi Kabah Harkam ini. Firly itu dilantik menjadi Kabah Harkam itu tanggal 8 November 2019 dan kemudian dia dilantik menjadi Ketua KPK tanggal 20 November 2019. Jadi berapa? 13 hari saja dia menjabat sebagai Kabah Harkam dan setelah itu setelah dia dilantik menjadi Ketua KPK Firly itu masih terus menjadi perwira aktif di Polri. Dan dia diberi jabatan di situ di Kabah Harkam sebagai analis utama ini cuma sekedar jabatan yang sebenarnya tidak ada fungsinya tapi memungkinkan dia terus menjadi anggota Polri dan kemudian dia berhenti menjadi anggota Polri itu setelah memaksuki masa pensiun. Jadi ketika dia menjadi Ketua KPK itu dia masih aktif sebagai General Bintang 3 dari kepolisian. Dari perjalanan karirnya tadi sangat terlihat kalau Firly ini dilindungi dan dipromosikan oleh kekuatan kekuatan politik besar baik ada di lingkungan Mabes Polri maupun di kalangan Parlemen. Dan itu juga ketika tadi yang saya lihat kalau di Parlemen terlihat tadi akramasi ada satu pun dari 50 orang anggota Komisi 3 yang menolak Firly. Bukan hanya menolak tapi memilihnya. Setelah terpilih menjadi Ketua KPK Firly kembali membuat berbagai kontroversi. September tahun 2020 Firly itu dinyatakan melanggar ODE karena bergaya hidup mewah. Karena pada bulan Juni tahun 2020 Firly ketika itu sudah menjabat sebagai Ketua KPK menyewa helikopter milik perusahaan swasta untuk perjalanan pribadi dari Palembang ke Batu Raja Sumatera Selatan. Tindakan Firly itu dilaporkan oleh Indonesian Corruption Watch dan Masyarakat Anti Korupsi Indonesia. Ini Ketua Pengawas KPK. Meski terbukti bersalah karena melanggar kode etik terkait dengan gaya hidup mewah, Firly hanya disangsi teguran tertulis. Perlapor terbukti bersalah melakukan pelanggaran kode etik dan perdemahan perilaku. Itu kata Ketua Dewan Pengawas KPK Tumpak Panggabean saat membacakan putusan dalam sidang hari Kamis tanggal 24 September 2020. November 2022 Firly kembali menuai kritik lantaran bertemu dengan mantan Gubernur Papua Lukas NMB yang tengah berperkara di KPK. Kembali yang menyampaikan kritik itu adalah ICW. Memang ada aturannya nggak boleh mestinya seorang pimpinan KPK bertemu dengan seorang sesangka itu. Tapi pada waktu itu KPK memastikan kedatangan Firly ke rumah Lukas NMB di Distrik Koya Tengah Jayapura itu tidak melanggar kode etik sebab katanya Firly datang dalam rangka pemeriksaan terhadap Lukas. Oleh KPK langkah Firly disebut masih dalam rangka pelaksanaan tugas pokok fungsi lembaga KPK itu. Apalagi kata KPK pada waktu itu pemeriksaan terhadap Lukas NMB itu dilakukan secara terbuka dan itu dilakukan bersama dengan pemeriksaan medis karena itu kemudian Lukas NMB minta diperiksa di rumahnya. Pada Senin tanggal 3 April 2023 Firly kembali dilaporkan oleh Ketua Umum Pengurus Besar Komunitas Aktivis Muda Indonesia PB Kami. Ini dia diduga melanggar kode etik terkait pemberhentian Brigjen Ender Priantoro sebagai Direktur Penyelidikan KPK. Sehari kemudian Ender Priantoro juga ikut melaporkan kasus ini ke Dewan Pengawas. Nah selang beberapa hari kemudian ini kalau nggak salah dua hari itu tanggal 6 April 2023 Firly kembali dilaporkan ke Dewan Pengawas oleh Ketua Umum PB Kami Sulutroni. Kali ini Firly diduga terlibat pembocoran dokumen menyerupai hasil penyelidikan dugaan korupsi tunjangan kinerja di Kementerian ESDM. Dan dalam kasus ini kemudian Firly tidak hanya dilaporkan ke Dewan Pengawas tapi juga dilaporkan ke Polda Metro Jaya. Pada waktu itu termasuk Ender Priantoro kalau tidak salah yang melaporkan dan ada puluhan orang lainnya sekitar 16 orang lembaga dan perorangan yang melaporkan Firly ke Polda Metro Jaya. Dan yang apa yang menjadi Kapolda Metro Jaya itu adalah Karyoto yang semula dikembalikan oleh Firly ke Mabes Polri. Dan pada waktu itu Karyoto menyatakan bahwa dia paham betul kasus ini. Dia tahu persis kasus ini dan kasusnya juga sudah ditingkatkan menjadi penyidikan. Tetapi sampai sekarang kendati kasus itu sudah menjadi penyidikan tahapnya penyidikan tapi belum ditentukan siapa yang menjadi tersangka. Di tengah-tengah kasus itulah kemudian muncul kasus baru. Ya ini dugaan pemerasaan terhadap mantan Menteri Pertanian Sahrol Yassin Limpo. Ini kelihatannya yang melaporkan Sahrol Yassin Limpo sendiri dan Sahrol Yassin Limpo juga sudah diperiksa oleh Polga sebelum dia akhirnya ditetapkan jadi tersangka dan ditahan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi. Polisi sudah dua kali memeriksa Firly Bahuri dan kemudian juga menggeledah rumah pribadinya di Bekasi dan rumah singgah Firly di Jalan Kertanegara Jakarta. Tanda-tanda Firly bakal menjadi tersangka itu sesungguhnya sudah terlihat pada saat pemeriksaan terakhir tanggal 16 November 2023 di badan di gedung bareks krim Mabes Polri karena memang Firly ini dua kali diperiksa dan dia minta agar pemeriksaan dilakukan di bareks krim bukan di Polda Metro Jaya. Firly saat itulah keluar dari bareks krim sembunyi-sembunyi dan menggunakan mobil orang lain. Ketika wartawan memergokinya dia berusaha sembunyi dengan merebahkan dirinya di mobil dan menutupi wajahnya dengan tas. Perilaku Firly inilah kemudian menimbulkan tanda-tanya ada apa dan mengapa Firly berlaku semacam itu. Kepada media belakangan Firly mengaku dia kehilangan mobilnya dan kemudian dia menggunakan ada orang lain menawarkan menggunakan kendaraan itu. Jadi dia bukan kabur kata dia begitu. Dan Firly kemudian menggambarkan perasaannya kata dia waktu itu bingung dan asing berada di kantor bareks krim itu. Saya menyatakan di setiap kesempatan bahwa saya tidak pernah melakukan pemerasan kepada siapapun dan saya juga tidak pernah terlibat terkait dengan suap-menyuap dan garantifikasi kepada siapapun. Kemarin pada tanggal 16 November 2003 adalah hari di mana saya telah mengabdikan negeri kepada negeri ini selama 40 tahun. 40 tahun pengabdian saya saya habiskan. Hidup saya lakukan untuk pengabdian kepada bangsa negara hingga berakhir sebagai pengawarawan Polri dengan pangkat Komisaris Jenderal Polisi. Saya tentu bertanya kepada diri saya 40 tahun lama ngobdi di Lembaga Kepulisan Negara Indonesia tetapi kemarin saya harus bertanya kepada diri saya apakah benar saya pernah selama itu mengabdi di sana dan mengapa markas besar itu terasa asing bagi saya itulah yang berkejolak pada batin saya di tanggal 16 November 2023 saya bermaksud menyampaikan bahwa perasaan ketidakadalan itu ada dirasakan dan ada benar adanya lupanya Firly saat itu sudah tahu dia akan jadi tersangka dan dia tampaknya tidak menyangka institusi yang selama ini melindunginya mempromosikannya itu akhirnya malah menjadikannya sebagai tersangka jadi tadi dia menyebut dia merasa asing dengan institusi yang selama ini dia tempat mengabdi selama 40 tahun penetapan Firly sebagai tersangka ini menjadi catatan kelam buat Firly seorang jenderal polisi yang mencapai puncak karirnya sebagai ketua lembaga pemberantasan korupsi di Indonesia ini jabatannya sangat tinggi loh ya karena jabatannya itu setingkat dengan menteri sepandai-pandainya Firly berkelit akhirnya dia terjatuh juga ironisnya yang mengakhiri karir cemerlang Firly itu adalah institusi Polri tempat dia mengabdi selama 40 tahun dari sekarang kita sudah mulai tahu bagaimana kemudian sikap dari Kapolri yang menempatkan karyoto menjadi Kapolda dan kemudian juga mengasistensi kasus ini rupanya memang Firly ini sudah jadi target dan perilakunya sudah tidak bisa ditolerir lagi cukup sudah Firly petualanganmu berakhir di sini saya S. M. Arief dari Forum News Network Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh kami muat selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati